Halo, kembali lagi saya dengan Dr. Ngerja Di sini saya akan menceritakan tentang penyakit kanker Kenapa? Karena kemarin tanggal 4 Februari adalah hari kanker sedunia Nah, di sini saya akan menceritakan tentang penyakit kanker Jadi penyakit kanker itu ada macam-macam tuh Ada kanker kulit, kemudian kanker payudara, kanker paru, kanker usus Dan beberapa penyakit kanker lainnya Cuman hari ini saya akan membahas tertentu ya, yaitu tentang kanker payudara Jadi apa itu kanker payudara? Kanker payudara adalah pertumbuhan sel kanker yang pertumbuhannya itu tidak terkontrol atau berhubungan Sehingga menyebabkan penyakit Nah, kenapa bisa terkena kanker payudara? Jadi ada beberapa faktor risikonya terkena kanker payudara Yang pertama, dari perilaku manusia itu sendiri seperti dietnya, kemudian tidak olahraga Kemudian dia juga mengkonsumsi kontrasepsi atau pil Pil yang mengandung KB hormon selama bertahun-tahun Kemudian ada hormon estrogen progesteron ya isinya Kemudian ada hormon yang disuntikkan atau biasanya namanya depo gitu Selama bertahun-tahun juga menyebabkan kanker payudara Terus yang ketiga juga ada kebiasaan dari pasien itu mengkonsumsi alkohol Terus dia merokok Kemudian yang keempat ada berat badan yang berlebih atau gemuk, obesitas Terus juga ada riwayat dari kanker itu sendiri pada keluarga Ya, kanker apa aja di dalam keluarga biasanya dia juga terkena kanker payudara Lalu pasiennya tidak menyusui Dia kalau tidak menyusui bisa menyebabkan kanker payudara Atau wanita yang di atas 30 tahun itu tidak hamil, tidak memiliki keturunan, belum memiliki anak Biasanya juga faktor resiko menyebabkan kanker payudara Tapi tidak semuanya yang hanya memberikan faktor resiko gitu Nah, itu aja yang menyebabkan beberapa faktor resiko kalau pasien bisa terkena kanker payudara Terus sebenarnya apa aja sih kanker payudara? Kanker payudara itu ada beberapa kategori ya Yang pertama ada duktal karsinoma in situ Kemudian ada invasive of breast cancer Terus ada inflammatory of breast Lalu ada apa lagi ya? Oh ya, angiosarcoma of breast cancer Nah, ini ada beberapa penyakit dari kategori kanker payudara itu sendiri Cuma stadiumnya apa aja? Biasanya kan para pasienanya ini stadium berapa sih ya? Jadi stadium kanker payudara itu ada 1 hingga 4 Stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4 Cuma untuk mengetahuinya Jadi biasanya dokter itu mengetahui stadium itu Tapi dia harus menggunakan TNM system gitu American Joint Committee on AMG gitu Pokoknya TNM system Nah, kalau T itu adalah ukurannya Jadi ukuran benjolannya itu berapa mili? Nah, nanti ada kategorinya T1, T2, T3 Kemudian M M itu adalah nodus lymphatic Jadi istilahnya kayak kita itu Kelenjar lymphonya sudah mengenai berapa jumlahnya Dan yang ketiga adalah M Metastasis atau penyebarannya sudah sampai ke organ apa aja TNM gitu Menurut American Joint on Committee Gitu ya, cancer gitu kalau nggak salah Terus, nah Tandanya dan gejalannya kalau dia terkena kanker payudara itu adalah dia Ada benjolan gitu di dalam payudara Nah, benjolannya itu Perlu kita biopsi nih, dia jinak atau kanker tuh Atau ganas gitu loh Nah, biasanya kalau untuk yang ganas itu Benjolannya itu kayak ada luka Kemudian sudah kayak koreng-koreng gitu Ada darahnya, kemudian ada bau Nah, itu biasanya sudah jadi kanker gitu Nah, sebenarnya kanker payudara itu Mengenai wanita Tapi ada juga loh kanker payudara yang mengenai pada laki-laki Cuman kasusnya itu jarang Oke Nah, bagaimana kita mengetahui kalau Pasien itu tuh terkena kanker payudara Yang pertama kita harus Mengetahui dari keluhannya Keluhannya dari wayatnya Kemudian yang kedua itu ada dari pemeriksaannya Jadi ada benjolannya Kemudian ada pemeriksaannya Seperti apa bentuknya, ukurannya dan sebagainya Dan yang ketiga Itu adalah pemeriksaan penunjang Atau pemeriksaan tambahan Seperti mamogram Kemudian USG Kemudian MRI pada payudara gitu-gitu Nah, itu adalah Supaya valid kita mengetahui Kalau dia terkena kanker payudara Dan terakhir adalah biopsi Oke, dan bagaimana Kita mengobati pada pasien yang terkena kanker payudara Yang pertama otomatis dengan kemoterapi Yang kedua dengan pengobatan hormon Ya, terapi-terapi obat begitu Terus ada rekonstruksi atau pembedahan Nah, ini semua tergantung dari stadium-stadiumnya Dan kalau untuk yang rekonstruksi Atau mungkin ada yang mau di bedah gitu Harus konsultasi dulu terhadap suami Kemudian dengan dokter bedah Karena apapun itu Baik obat atau tindakan Pasti juga ada efek sampingnya Ada konsekuensinya Oke, nah Sebenarnya bagaimana sih Apakah ini termasuk parah atau enggak Justru kalau kita mengetahui Kanker payudara itu sedini mungkin Ya, masih stadium satu Atau masih Masih gedegar yang ringan gitu Untuk kesembuhannya itu bisa Bisa loh, 100% Tapi kalau sudah Sampai yang lanjut Kita lupa berdeteksi Adanya kanker payudara Biasanya sudah agak kurang baik Oke, disini saya akan menjelaskan Nanti kapan-kapan saya akan menjelaskan Bagaimana cara pemeriksaan sadari Yaitu payudara sendiri Supaya kita bisa mawas diri Bahwa ini benjolannya Normal enggak ya Gitu aja Oke, karena sekarang ini sudah jam 9 Dan saya harus kembali bekerja Terima kasih Semoga yang mempermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya